Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera. 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 pada Rehob, pada Rehob itu ada penelenggara PIKKA di Tinkan Kecamatan dan Desa, di mana Tinkan Kecamatan sudah selesai terbentuk dilantik kemarin pada tanggal 29.8 Anggota Pak India Pilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan di Lembong Batu Utaka, sebanyak 40 orang, 5 orang Kecamatan telah usai proses neksi dan telah dilantik kemarin kemudian kami ini sedang melakukan hari ini terakhir, verifikasi administrasi calon Anggota PP Pilihan mengumumkan suara, 3 orang berdesa yang tersebut di seluruh desa dan rumah telah membantukan 90 desa dan keluarga mudah-mudahan besok kami mengumumkan calon-calon yang telah mengikuti seleksi di Berkat dan di diterjakan sesuai dengan peraturan KPU yang bertambah tentang tahapan program dan jadwal itu mereka akan mengikuti ujian atau seleksi tertulis pada hari alam dalam 4 dan juga kami informasikan yang mendapatkan DPST itu lumayan lumayan yang dibutuhkan itu kan 3 desa pulangan kalau 90 kali 3 itu 70 tapi mendapatkan 700 orang lebih itu barang lain yang berkaitan dengan tahapan persiapan kemudian kami tambahkan lagi bahwa pendatang pemantau pemilihan bahwa KPU digunakan oleh undang-undang menerima segera komponen masyarakat sebagai bentuk partisipasinya untuk pendatang pemilihan yang atau organisasinya sebagai pemantau pemilihan sebagai lembaga sebagai Kepulauan Sulting atau Jendak Pendapat atau KUIKO Kemudian kita berkaitan kepada pendendaraan tahapan pendendaraan itu melibuti beberapa hal antara lain yakni pengumuman pendatang bahkan pasangan dalam ini diterjadakan diperkenangan judi tahun judi bulan-bulan kedepan kami akan menerima bahwa pendatang pasangan calon Bupati dan Bupati tahun 22 ini dimulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 jadi waktunya ada 3 hari Bapak Ibu sekarang kalau benar hari ini sudah terdengar nanti publik sudah ada bakal pasangan masalah pesorangan BKPU itu bukan berdaftar tetapi menerangkan dokumen secara dunia minimal ya minimalnya itu berapa sebesar 239 10% dari jumlah datang di tetap pada percanaan PNC press 2019 yang lalu 23000 23000 57 23000 230 20 39 57 jadi 10% DBC itu 23000 900 jadi ada bakal pasang salur sudah menyerangkan jumlah itu saran ini ditampak bersebarangan minimal 50% lebih dari buka kedamaian yang ada yaitu 5 di laman bangkotara sekarang prosesnya sudah berlangsung dimulai tanggal 27 27 25 Maret 25 Februari 27 Februari sampai berangin 25 Maret kami melakukan verifikasi administrasi di kantor KPU Labuan Batukara kemudian tanggal 26 Maret sampai 25 terakhir kami pengarahkan perkuat verifikasi popual terhadap dukungan yang ditetakkan bakal pasangan jalur seorang tersebut jadi agak berbeda 2015 sampai 2020 kalau kemudian 2015 adalah ketiga buka pendapatan calon disitulah kemudian seluruh pemakaan calon baik dari depresi dan depresi dan baru kemudian di verifikasi secara sensus bukan sampel total jumlah dukungan itu di verifikasi faktual kalau 2020 ini ketekuan mengaturnya bahwa akan itu tidak dulu bahkan pasangan jauh ini menjelaskan hukuman selalu dengan pendatang ketika kita telah memenuhi sahabat baik verifikasi administrasi membuat pekuat yang dilakukan KPU bagi kota KPU laguna dalam hari kemudian penelaskan pengumpulkan suara pendatang kalor itu adalah bagian dari tahapan tahapan penyelenggara atau percara kemudian dari peserta pemilihan perlu disampaikan kepada seluruh bapak ibu hadir peserta sendiri bahwa peserta pemilihan bupati yang bupati labuan batu utara panggut kuburi di buah sama seperti yang lain dua dua ini yang pertama bakal pasangan upati dan wakil bupati dari partai politik atau gabungan partai politik yang telah memproleh atau mendapat kursi pada pemilih tahun 2019 tahun lalu jumlahnya berapa diketapkan di dalam kedua itu sebesar 20% dari jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik atau bangungan partai politik pertanyaan adalah tidak burah berapa 20% dari 35 itu berapa ya 7 kemudian peserta yang kedua adalah sangat jauh persoan yang didukung oleh sejuta orang itu yang saya sebutkan tadi sebesar 10% dari jumlah DPT DPT nya 239.57 10% akan lagi 23.906 dan tersebar minimal di 50% lebih kita makan karena kita makan 8 maka 50% lebihnya adalah 5 ini terlalu ditetapkan oleh 22 kemudian saya persikiran saja hanya mengingatkan kembali bahwa sana ke Bikada tahun 20 ini tanggal 23 September 2020 sama yang di Sabang di Marokke di Timur di Barat tanggal 23 September selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami berhatiakan kami sampaikan di momen 9 ini kami harapkan seluruh masyarakat agar mampu untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam hal pelaksanaan BKAD agar terwujudnya pelaksanaan pembimian Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis berkualitas dan berintegritas selanjutnya juga harap kami partisipasi masyarakat juga meningkat kalau di Pemilu 2019 yang lalu Pemilu legislatif dan pembimian setiap serentak pelabuhan batu utara partisipasi masyarakatnya lumayan tinggi sebesar 82% mengubuh 82% itu melampaui melampaui target minimal nasional 75 77,5% artinya labuhnya di atas target nasional harapan kami mendatang apa yang diraya oleh KPU laburan berserta pemilu waktu itu dan seluruh kapis masyarakat yang lebih meningkat lagi terima kasih dan akhirnya bahwa dalam proses penelenggaraan dikade tahun 2020 ini KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara dan seluruh jajaran dan KPU Kabupaten Labuhan Batu dan seluruh jajaran dalam menggerakkan perkataan ini akan perlakukan semua pasangan kalung bupati dan wakil bupati secara adil dan setara kita yang menjadi jenis dan tanggung jawab kami KPU dan jajaran akan perlakukan seluruh peserta pemiliran ini secara adil jadi kami akan tetap jaga independensi kenetralan tidak berpihak ke password A, password B dan lain-lain semua kami akan melaksanakan tahap penelenggaraan ini sesuai dengan koridor sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh regulasi yang ada barangkali yang dapat kami sampaikan di penantaran diskusi dunia politik yang disengarakan oleh partai global mudah-mudahan berpahak nanti akan bisa lebih terluasa banyak arti dipertanakan yang dikursikan padahun pada sesi tanda jawab yang dipandu oleh moderator terima kasih atas semua berhatian di ini kami kembalikan kepada moderator terima Terima kasih.